assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa kembali dengan amk2 channel kali ini kita belajar PLC Keynes menggunakan tipe kv16at belajar membuat program yaitu kita lihat di gambarnya jika tombol start ditekan sekali lampu 1 akan on jika ditekan kedua kali lampu 1 off dan lampu 2 on jika ditekan ketiga kali lampu 1 off dan lampu 2 off sekarang kita lihat untuk wiring diagramnya untuk mengaktifkan PLC Keynes ini dibutuhkan tegangan 220 volt AC kita lihat yang warna merah tegangan positif ini dihubungkan dengan pin L kemudian untuk tegangan negatif yang warna hijau muda ini dihubungkan dengan pin N ini tegangan 220 volt AC untuk mengaktifkan PLC Keynes kemudian PLC ini kita lihat sudah dilengkapi dengan internal power supply jadi bisa mengaktifkan tegangan DC 24 volt AC untuk tegangan positif 24 volt DC hasil keluaran dari PLC ini ini dihubungkan dengan komponen-komponen output output 1 dan output 2 yang berupa lampu kemudian untuk keluaran untuk output saya mengambil dari pin 501 dan pin 503 ini yang terhubung dengan komponen-komponen output kemudian untuk tegangan negatif 0 volt DC ini ini dihubungkan dengan pin C3 pin C3 ini adalah komponen untuk output kemudian untuk power input kita lihat untuk power input membutuhkan tegangan 24 volt DC saya menggunakan external power supply kita lihat yang warna merah muda ini tegangan positif 24 volt DC ini dihubungkan dengan pin C1 ini komponen bagian input kemudian untuk tegangan negatif yang warna biru muda ini ini dihubungkan dengan komponen-komponen input disini berupa tombol start mengambil dari pin 001 ini kan untuk wiring diagram PLC Cayenne KV16AT sekarang kita buat programnya menggunakan KVStudio versi 11G klik klik dua kali kita tunggu prosesnya disini kita pilih file new project kita ketik untuk project namenya simple project kemudian untuk tipe PLC nya KV10 atau 16 kemudian klik ok kita mulai untuk membuat programnya kita masukkan kontak normally open address nya R1 jadi sesuai dengan di wiring diagram kemudian untuk komponen berikutnya kita masukkan kontak normally close adresnya R1001 kemudian kontak normally close kita pilih kita pilih adresnya R1002 untuk outputnya kita pilih yang ini di klik adresnya R1000 kemudian berikutnya kita masukkan kontak normally open adresnya R0 R1 kemudian kontak normally close R1001 kontak normally close R1002 R1002 outputnya R1003 R1003 kemudian berikutnya kita masukkan kontak normally open R1003 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 kemudian untuk outputnya R1003 kemudian untuk outputnya R1003 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 kontak normally open R1003 R1003 kemudian untuk outputnya R1003 kemudian untuk outputnya R1003 Oh adresnya R10 kontak normali close adresnya R501 kontak normali close adresnya R503 kemudian outputnya kita pilih output adresnya R501 kita sambung garisnya berikutnya apa kontak normali close adresnya R1000 kemudian kontak normali open adresnya R501 kita sambung garisnya kita tambah rung di kanan insert empty rung kemudian instruksi berikutnya kita masukkan kontak normali open adresnya R1003 kemudian kontak normali close adresnya R503 kontak normali close adresnya R501 outputnya R503 kita sambung garisnya berikutnya kontak normali close adresnya R1003 R1003 kontak normali open adresnya R503 kita sambung garisnya membuat selesai sekarang program ini kita transfer ke PLC caranya kita klik konfet klik konfet klik ok kemudian klik monitor kemudian pilih setup communication di klik kita cocakan komnya dengan kom yang ada di device manager dari komputer kemudian klik ok klik monitor simulator pilih yang ini klik proses transfer program dari komputer ke PLC transfer program selesai sekarang kita coba untuk menekan tombol start di PLC nya kita tekan tombol R001 R001 kita tekan satu kali maka lampu 1 akan on kita tekan kedua kali lampu 1 off dan lampu 2 on kita tekan ketiga kali lampu 1 off dan lampu 2 off sekarang kita coba lagi menekan tombol start R001 tekan sekali lampu 1 on lampu 2 masih off tekan kedua kali lampu 1 on lampu 1 off lampu 2 on tekan ketiga kali lampu 1 off dan lampu 2 off kita coba kita coba sekali lagi tekan ketiga kali lampu 1 on lampu 2 off tekan kedua kali lampu 1 off lampu 2 on tekan ketiga kali lampu 1 off dan lampu 2 off demikian teman-teman untuk video kali ini sampai berjumpa kembali di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu powpas sawamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tego